Pemirsa gelombang pertama Jemaah Haji Indonesia mulai dipulangkan ke tanah air pada 22 Juni hingga 3 Juli 2024 mendatang. Kepulangan Jemaah terbagi menjadi dua skema dari Bandara Jeddah dan juga Bandara Madinah. Usai menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, fase pemulangan gelombang pertama Jemaah Haji akan dimulai pada Sabtu 22 Juni hingga 3 Juli 2024 mendatang. Sementara untuk gelombang dua Jemaah Haji mulai dipulangkan dari Madinah pada 4 hingga 21 Juli 2024. Pemulangan Jemaah Haji Indonesia terbagi menjadi dua skema, yakni dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Madinah. Nah haji, ya ada pun untuk pemulangan Jemaah Haji ini ya akan berada di dua tempat yaitu di Jeddah dan di Madinah. Ya ada kurang lebih 49 kroter yang akan diberangkatkan pada gelombang pertama ini melalui Madinah. Dan insya Allah petugas lakar Bandara siap ya mulai tanggal 22 di mana fase pemulangan gelombang satu ini dimulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 3 Juli. Tercatat pada tahun ini terdapat sebanyak 241.000 Jemaah Haji Indonesia yang terdiri dari 213.320 Jemaah Haji reguler dan 27.680 Jemaah Haji khusus. Jadwal Kepulangan Jemaah Haji Indonesia 2024 perembarkasi pada awal keberangkatan akan tiba berangsur-angsur sesuai jadwal di Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan.